Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian adik-adik kakak-kakak kali ini saya ingin merekam video revolusi dari Magikarp Magikarp ya jadi seperti yang kita ketahui Magikarp itu adalah salah satu Pokemon yang memiliki kebutuhan candy untuk evolve itu sangat besar jadi disini kita bisa lihat bahwa untuk revolusi membutuhkan sebanyak 400 candy ini termasuk salah satu Pokemon yang menersai itu Pokemon langka karena untuk mencarinya juga tidak selalu dapat dan untuk evolusinya itu butuh sampai 400 candy jadi kita butuh 400 candy untuk mengevolusi Magikarp dan alhamdulillah saya dibantu dengan ini aplikasi baru dari Pokemon jadi tidak dapat dari jalur yang seperti biasa tapi dapet dari teman saya ada link untuk download aplikasi Pokemon ini sehingga dengan aplikasi Pokemon ini saya bisa punya ini disini saya bisa lihat peta kemudian saya bisa melakukan suatu lokasi misalnya saya mau jalan ini saya bisa kemudian saya juga bisa nge-tap di satu tempat sehingga bisa jalan ke yang kita inginkan jadi jalannya Pokemon ini jalannya karakter kita tidak selalu sesuai dengan kita jadi kita bisa kemana aja dimana saja kapan saja yang kita inginkan bahkan ini juga bisa diatur kecepatan kemudian jalannya bisa seperti jalan kaki biasa di jalan kaki biasa kemudian agak lari kemudian seperti sepeda atau seperti naik mobil itu disini kemudian disini yang paling penting adalah fungsi peta fungsi peta disini sangat memudahkan bagi kita untuk mencari Pokemon yang kita inginkan kemudian Pokemon Go ini disinkronkan dengan ini salah satunya ini adalah suatu web ini namanya webnya sgpokemap.com dengan Pokemon ini dengan web ini saya bisa melakukan filter jadi apa aja yang saya inginkan misalnya seperti kemarin saya ingin Pokemon yang saya cari itu adalah Magikarp jadi saya tinggal tulis di bagian filter itu Magikarp Magikarp akhirnya akan keluar di peta ini Magikarp mana aja kita sinkronkan dengan ini tadi ini posisi saya di peta di Pokemon Go saya posisinya juga ada di Singapura padahal saya adanya di Indonesia saya sinkronkan dengan aplikasi ini dengan sgpokemap.com ini adalah peta-peta Pokemon yang ada di Singapura real time jadi gampang untuk mencari salah satu Pokemon yang kita inginkan tinggal kita padukan Pokemon Go ini dengan yang tadi oke sekarang kita langsung masuk untuk evolusi dari Magikarp terserang untuk saya pribadi ini suatu hal yang membutuhkan waktu dan menurut saya tidak akan pernah bisa seledapatkan Magikarp sampai 400 candy ini kalau tidak pakai dua cara tersebut oke sekarang kita langsung aja kita evolusi dari Magikarp 1 5 3 yes nah ini saudara-saudara Magikarp sudah terubah menjadi Gyarados setelah berjuang sekian lama menggunakan Pokemon Go dan akhirnya setelah saya dapat aplikasi Pokemon Go yang baru dan juga dapatkan peta Singapura tadi jadi saya langsung berteleportasi selain berteleportasi ke suatu tempat dan saya teleportasi dari Indonesia ke Singapura itu membutuhkan cold down jadi untuk untuk teleport kadang-kadang butuhkan waktu untuk cold down cold down itu kita tidak bisa melakukan apa-apa waktu itu saya cold downnya sekitar 1 setengah jam akhirnya membuatkan hasil di Singapura saya bisa mendapatkan Pokemon Pokemon yang saya inginkan sesuai dari map dan aplikasi ini itu aja dari saya terima kasih teman-teman jangan lupa like dan subscribe share jika dirasa video ini bermanfaat dan jangan lupa have fun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh